dan stunting nasional mengunjungi Kabupaten Manggarai Timur pada Senin 19 Februari 2023. Nah, pendengar apa yang mendasari tim percepatan stunting nasional ini berkunjung ke Manggarai Timur dan hal-hal apasajakah yang sudah dilakukan oleh Pemkap Manggarai Timur sehingga ini dalam maksud kami selama usaha percepatan penurunan stunting di Manggarai Timur. Kita akan update informasinya bersama narasumbar kami pagi hari ini Pak Jevrin Haryanto ya, yang sudah ada di ujung telpon bersama RRI Kepala Dinas DP2KBP3A Selamat pagi Pak Jevrin Selamat pagi Lili Sehat Pak Jevrin ya Amin, amin Oke, Pak Jevrin ini kabar yang luar biasa begitu ya Ini apa yang mendasari sehingga tim percepatan stunting nasional ini berkunjung ke Manggarai Timur? Ya, persisnya memang kita menggunakan istilah kunjungan ya Terlalu berlebihan kalau kita bilang mereka mau belajar gitu ya Tapi ya, bahwa kemudian mereka melihat, ingin melihat apa saja sih faktor-faktor baik Yang membuat stunting di Manggarai Timur itu menurun cukup signifikan dari angka 13 sekian ke angka 9 ya Dari 2 digit ke 1 digit Nah, sebenarnya mereka ingin tahu itu faktor baik apa saja yang memicu itu Manggarai Timur adalah satu dari tiga kota yang mereka kunjungi Duanya provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur lalu kabupatennya itu Manggarai Timur Kurang lebih begitu sih Lel Jadi ini luar biasa ya Angka stunting cukup menurun begitu ya Ini persis di awal 2023 atau di akhir 2022 memang sudah menurun ini Pak Jevrin? Trendnya kan 2022 akhir sudah kelihatan ya Lalu mereka melihat misalnya ada beberapa inisiatif-inisiatif yang mungkin ini bisa jadi replikasi di tempat lain Bisa dicoba di tempat lain ya Kalau Leli ingat minggu lalu ya kita menggolong soal dasyat itu Lalu kemudian ada orang coasu Ini menarik buat mereka gitu ya Terima kasih juga karena memang pemberitaan itu masih kemana-mana kemarin Sehingga memang menarik perhatian orang-orang pusat ya terkaitan itu lalu Terbaksudnya RRND begitu ya Iya benar 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 Itu sampai ke kementerian itu RRND itu videonya itu Oke luar biasa Ini berapa orang nih dan dari mana saja Kak Tim ini? Mereka kurang lebih 20 orang 20 orang cukup banyak ini Pak Jevrin ya Banyak sekali, banyak sekali Ditimpin oleh apa namanya Sekretaris Divisi dari Wakil Pres Apa namanya Sekretariat Wakil Presiden Lalu ada dari BKKBN tentu Lalu ada dari Kementerian Kesehatan Kementerian Desa BAPENAS Lalu Ya kurang lebih itu Lalu Bank Dunia Work Bank Oke Mereka ingin belajar sebenarnya ya Hal baik apakah yang diterapkan di Manggarai Timur Sehingga ini angka stunting cukup tinggi begitu turun ya Ya itu tadi saya tinggal mau zuzuan itu belajar Kunjungan ya Mereka monitoring sih Persisnya monitoring Dan diskusinya sangat baik Banyak juga hal baru yang kami dapatkan dari mereka Tapi juga mereka mengapresiasi inovasi-inovasi di tingkat lokal Bagaimana semua sistem bekerja dengan baik Karena mereka turun lapangan Sendiri dan Kemudian mengambil data di lapangan gitu Kurang lebih begitu lagi Oke Berapa lama mereka di Manggarai Timur Pak Javril? Baru pulang kemarin ya Jadi dari hari Senin sampai Rabu Senin sampai Rabu Di antaranya mengunjungi Dua Puskesmas Dua Pustu Lalu kemudian bersilaturahmi dengan pihak gereja Yang juga selama ini menjadi mitra kami dalam penentasan ini Lalu kemudian dengan beberapa NGO yang juga bekerja sama dengan kami Dari dunia usaha yang memang selama ini kami rekrut untuk Apa namanya Sama-sama memerangi sui milen Oke Sebenarnya inovasi-inovasi apa ini yang sudah dilakukan oleh pemerintah Manggarai Timur Begitu untuk menurunkan angka stunting yang bisa dibagikan kepada tim tersebut Pak? Ya sebenarnya Sebenarnya adalah mungkin kami hanya curi star lebih cepat saja gitu Seperti dapur sehat gitu ya Lalu kemudian ada pola asuh Apa maaf Orang tua asuh Lalu kemudian pendekatan-pendekatan berbasis budaya yang kami buat Lalu kami membuat yang namanya rembu PLKB Bagaimana kami semacam apa Mereorientasi kembali teman-teman kami di lapangan Untuk memastikan kerja-kerja ini melibatkan banyak pihak Lalu bagaimana memastikan bahwa kerja stunting ini adalah kerja kroyokan Jadi beberapa instansi harus benar-benar mindsetnya sama Dan mereka melihat itu cukup baik berjalan di kami dengan sekedar minum kopi saja Yang saya buat sih sejak saya memimpin dinas ini adalah Kami terbiasa untuk coffee morning untuk isu-isu ini Jadi tidak butuh uang hanya butuh waktu gitu ya Jadi banyak sekali koordinasi-koordinasi yang sifatnya mengeluarkan biaya Kami sederhanakan dengan segelas kopi Dan itu juga menarik karena itu juga testimoni-testimoni dari orang-orang yang datang ke sana Lalu juga sebenarnya adalah kami menerapkan satu birokrasi yang sangat luas gitu Jadi komunikasi birokrasinya dibuat efektif, dibuat mudah dan tidak sulit Berarti itu yang mereka lihat berdasarkan evaluasi mereka kemarin gitu Dan kerja lintas sektor ini berjalan begitu Pak Jevrin ya Seperti yang Pak Jevrin bilang, kroyokan ini ya Orang lapangan bisa menelpon saya, VA saya kapan saja Saya pun juga dengan bupati, dengan sekret, dengan teman-teman yang lain Dengan mudah itu untuk berkomunikasi via VA Jadi tidak harus menurut yang sangat rumit untuk hal-hal begitu Oke, dan tanggapan mereka, mereka cukup mengapresiasi begitu ya Inovasi-inovasi yang diciptakan Yang membuat ini efektif, salah satunya adalah budaya birokrasi kami yang sangat luas Dan itu menurut mereka, tidak mereka temukan di tempat lain gitu Oke, nah Pak Jevrin, dibalik keberhasilan percepatan penurunan angka stunting menjadi satu digit ini Tentunya menjadi PR yang berat ya bagi pemerintah Kabupaten Manggarai ke depannya Sehingga angka stunting ini tidak naik begitu ya Bahkan menjadi nol Nah ini langkah dan kebijakan apa yang sudah atau akan dibuat ke depannya Untuk menghadapi persoalan stunting ini yang menjadi isi nasional ya Ya, yang jelas adalah pekerjaan ini pekerjaan yang melibatkan semua orang Saya kok yakin kalau semua bergerak dan memahami bagaimana esensi dan bagaimana berbahayanya stunting Saya kira urusan ini akan cepat Yang kedua adalah penting sekali memastikan di hulunya Nah BKKBN sebenarnya bekerja di hulu Ke anak-anak remaja, calon-calon pengantin yang kami sebut cahitin itu Pola pengasuhan di orang-orang tua Mendampingi ibu hamil dari 0 bulan sampai dengan 9 bulan Memastikan dia dalam kondisi terbaik gitu ya Jadi secara tanggung jawab Saya kira BKKBN akan bekerja serius di hulu Jadi selama ini mungkin di hilir sibuknya urus PMT, makanan tambahan dan sebagainya gitu Tapi kita lupa untuk menjaga dengan baik di hulunya Maka memang fokus saya selama saya memimpin minas ini adalah bekerja serius di hulu Jadi orang-orang yang berpotensi akan menghasilkan anak stunting itu yang kita jaga Anak-anak muda remaja putri begitu ya Iya Usia produktif Kepertan reproduksi anak-anak remaja Memastikan anak tidak kawin terlalu cepat Terlalu dini, hamil terlalu dini Dan segala macam segala macam itu Oke baik, kendala dan hambatan apa saja ini yang dialami Dalam menurunkan angka stunting di Kabupaten Manggarai Timur Pak Jafrin? Saya kira persoalannya sama di mana-mana mindset Orang belum paham apa itu stunting Orang belum bisa bekerja dengan tempo yang cepat Orang belum tahu bagaimana menyelesaikannya di citing mana Misalnya yang saya sebut tadi Orang selama ini sibuk sirup-sirup di hilir Makanan tambahan hampir semua desa membagi gitu kan Nah soalnya adalah kalau ini bisa gitu Bisa tumbuh baik setelah kita kasih makanan, kita jaga Bagaimana yang lahir lagi gitu Jadi angka ini tidak akan pernah berubah Nah mindset ini yang sekarang saya ubah gitu Yuk kita serius di hulu deh Kita serius di hulu PMT-PMT sekarang fokusnya tidak hanya untuk anak stunting Tapi ibu-ibu hamil gitu ya Jadi sekarang dengan advokasi yang cukup serius Kami mengalokasikan 8% dari dana desa Untuk penanganan stunting PLK desa yang di lapangan bertugas untuk mengavokasi anggaran di desa gitu Dan orang-orang yang berhasil untuk mengavokasi desa Dengan minimal 8% sekur kalau lebih untuk penanganan stunting Kita memberi apresiasi untuk mereka Nah apa harapan Anda Pak Jevrin ya kepada tim percepatan stunting nasional Yang sudah melakukan kunjungan ke Manggarai Timur ke depannya ini Pak Jevrin Saya kira pertama adalah ini capaian yang luar biasa Karena orang mau belajar ke kampung gitu loh Jadi saya pikir pusat juga harus punya ke sini Untuk belajar hal-hal baik yang ada di kampung Sehingga jangan seragam membuat strategi untuk satu Indonesia Saya selalu bilang bahwa secara konteks akan berbeda Konteks di ND, konteks di Manggarai, konteks di mana Atau di Papua ketika menanganan stunting Ada lokal-lokal wisdom, kebijaksanaan lokal yang sebenarnya bisa menurunkan angka ini Atau akan membuat ini berpotensi naik Maka itu yang harus dibedah dengan serius Sehingga saya kemarin bilang bahwa Coba dibedah itu, ada lokal-lokal wisdom Ada kebijaksanaan lokal yang itunya oleh setiap daerah Yang bisa saja kita pakai untuk menekan angka stunting Misalnya pola-pola makan, pola-pola menjadikan pertemuan adat itu Menisipkan informasi tentang apa pentingnya gisi baik dan segala macam Jadi misalnya di kami ini kami menitipkan petugas-petugas terlatih Pada saat ada acara-acara adat Jadi begitu ada cedah, sudah selesai acara adatnya Ngobrol itu dengan ibu-ibu Tapi siapa yang menjadi narasumber adalah pelatih orang-orang kami yang sudah terlatih Yang memang sengaja dikirim ke tempat-tempat seperti itu Kurang lebih begitu lagi Oke, baik Pak Jeffrey Ini gebrakan baru yang cukup ini ya Amin Dan ini cukup boleh dibilang Ini progresnya cukup luar biasa begitu ya Bisa menurunkan dua digit menjadi satu digit Oke, mudah-mudahan inovasi-inovasi yang sudah diterapkan ini Terus ya menekan angka stunting Sampai dengan zero begitu Zero kasus ya di mangarai timur Amin, target kita sih cuma tujuh ya Tujuh ya Oke, mudah-mudahan lebih dari itu ya Berharap boleh ya Pak Jeffrey Kayaknya 2034 ya baru bisa nol Amin, amin, amin Cukup, butuh cukup banyak waktu begitu ya Oke, baik Pak Jeffrey, terima kasih untuk waktunya bersama RRI Selamat pagi Terima kasih RRI NB ya Sub indo by broth3rmax